Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengumpulkan uji data menggunakan uji McNamara menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya perlu diketahui bahwa uji McNamara ini digunakan untuk menguji dua sampel dependent alias kelompok yang sama. Atau untuk menguji apakah ada hubungan antara kedua sampel. Bisa kita lihat contohnya di sini, di soal di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan harga terhadap milih penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah adukannya 200. Pujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor itu berbeda atau tidak. maka kita berikan hak hipotesis statistiknya hak 0 sebenarnya tidak ada pengaruh sponsor terhadap milih penjualan barang. Adapun hal satu, terdapat pengaruh sponsor terhadap milih penjualan barang dan apa yang digunakan adalah 0,05. Nah di sini, terdapat kita menggunakan uji yang benar karena kita ingin menguji terhadap perbedaan jumlah konsumen sebelum adanya sponsor dan sesudah adanya sponsor. Oke, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. pertama kita masuk ke variable view ya, variable yang pertama SPSS-nya. SPSS-nya. Oke. Yang kedua, SPSS-nya. Adapun yang ketiga, frekuensi. ya, resimarnya kita nolakan saja. Kemudian value untuk yang seduluh sponsor satu, membeli, eh tidak. Tidak membeli. Dua, membeli. Untuk yang kedua, saya sudah sponsor. Satu, membeli. Dua, tidak membeli. Kemudian mesurnya nominal. Begitu juga yang sesudah. Oke. Kemudian kita masuk data view. Kita masukkan data yang ada di tabel konegensi. Untuk yang yang sebelumnya tidak membeli, menjadi membeli, itu 85 orang. Kemudian yang asalnya tidak membeli, kemudian tetap tidak membeli, itu 65 orang. Kemudian yang asalnya membeli, menjadi tidak membeli, itu jumlahnya 40. Kemudian terakhir yang asalnya membeli, kemudian menjadi tidak membeli, itu jumlahnya 10. Oke. Kemudian kita klik data. Kemudian wait case. Frekuensi kita masukkan. Oke. Kemudian kita analyze. Kemudian memparametric test. Kemudian kita pilih yang to relate in samples. Kemudian untuk sebelum sudah sponsor, kita block. Kemudian masukkan ke caseplate. Kemudian klik McNamara. Full voxelnya jangan di klik. Oke. Kemudian oke. Oke. di hasilnya kita bisa lihat hasil input dari tabel contingency. Apakah sama dengan yang disoal dan ternyata sama ya. Oke. Kemudian hasil dari tes statistik yang ini. sudah saya masukkan ke word. Nah. Kita menggunakan yang ini. Asim sig biayanya 0,019. Nah di uji makanya H0 itu H0 ditolak kita si p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Oke. nah di sini sudah betul ya p-value yang kita dapatkan ini lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya H0 ditolak terdapat pengaruh sponsor terhadap nilai penjualan bank. Oke. Cukup segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan